Apriani Rahayu, Siti Fadia, Silva Ramadiyanti, membuat kejutan di turnamen bergengsi BWF World Championships 2023. Apriani Fadia menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia yang lolos ke final, sekaligus menjadi genda putri pertama yang membawa nama Indonesia ke partai final setelah 28 tahun lambanya. Terakhir, genda putri Indonesia yang berhasil lolos ke final kejuaraan dunia tahun 1995 melalui pasangan Finansi dan Lili Tampi. Kala itu, sayangnya mereka kalah dari wakil Korea. Sementara, Apriani Fadia sukses memulangkan pasangan peringkat tiga dunia asal Korea Selatan, Kim So-yung Kong Hye-yong, di babak semifinal BWF World Championships 2023. Sebelumnya, sang peringkat dua dunia asal Korsel juga telah dipulangkan di babak 16 besar. Lanjut di babak kuarter final, mengalahkan peringkat lima dunia asal Jepang, Yuki Fukushima, Sayaka Hirota. Perjalanan Apriani Fadia sangat tidak mudah. Sompat mengakui memiliki komunikasi yang buruk, kini keduanya membuktikan janji bahwa mereka telah memperbaiki komunikasi. Kekalan beruntun pada turnamen-turnamen sebelumnya, imbas dari komunikasi yang buruk. Tampak jelas, Apriani Fadia enjoy dalam setiap pertandingan, senyuman indah terpancar dari keduanya. Terlebih Apriani, sejak awal masuk lapangan hingga meraih kemenangan. Kerap jadi sorotan media. Senyum Pembawa Berkah Semoga di babak final nanti, Apriani Fadia mampu mengantongi gelar juara untuk kali pertama bagi Merah Putih menghadapi sang peringkat satu dunia asal Tiongkok, Cheng Kinceng, Jia Yifan. Terima kasih telah menonton!